ini warna apa ini? biru ini warna apa? bawa asam kiannya iya pak asam coklat udah aku lupa halo bun halo guys halo bak halo bak halo bak halo bak aku temen aku nasya aku nasya kamu hasya bukan nasya eme ibu nasya nasya itu yang di youtube yang kamu nonton ya Oke jadi waktu kita bikin video ini sekarang tanggal 10 kian umurnya kurang lebih 8 hari ya papa nggak perlu kerja ya kalau kian lahir ya papa janji katanya kalau lebih lahir kalau apa ya waktu hasya lahir papa juga nggak kerja ya papa jagain asya gendong asya kasih melek ya dan gantiin popo kalau hasya pupi ya terus papa libur 6 minggu nah kian lahir papa juga libur sekarang papanya dimana di atas lagi apa lagi ngurusin cucian lagi cilan ini mama mau warnain warna apalagi dong kasih tau-tau mama oke oke hijau terus itu apa itu biru terus ini warna apa ini biru ini warna apa hijau hijau terus ini warna apa ping ping ini warna apa iya enggak tapi ini warna apa iya ini warna apa orang-orang yang waktu rainbow rainbow is bahasa belanda bahasa indonesianya pelan iya ya oke terus hasya mau ini sayapnya warna apa dia iya use mundo flor girls pink 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 ini flor girls itu bahasa belanda bahasa indonesianya flor girls apa sa sayap sayap watar sayap flurros mama warna ini nih what is that flor girls is sayap sayang awannya warna apa awalnya apa is half? awan is wand apa is half? half is kepala right is iPad iPad is iPad kepalanya warna apa? rainbow kepala eh, tapi kamu belum mandi ya, kamu bawa asem ya pucudana pipis nya pipis pipis dulu Nanti kamu pipis lagi di ini pempes tepatan kamu sekarang pake pempes nggak sekarang ? kamu mau pake lagi yaudah dicopotin kamu pakai pempesnya kalau bobo aja nih, Mama mau warna apa lagi sayang ? apa itu ya ada kuning merah biru hijau istri kembau ya dus sekarang mama ini aja ini rekembau warnanya badanku masih gembrot kuning mama gembrot magnet mama gendut atau mama kurus kuli-kuli itu apa nak kuli hijau hijau green itu itu kron kuli hijau kamu kalau kamu ngomong aku nggak ngerti kamu ngomong apa nah galita galita eh siap besok ada siapa besok datang Rosali eh war memang kamu udah telepon Rosali datang nilainnya rekembau nih tuh pocet dan dumak kurunan yang lain-lain beriak muria cuma ini terus kaki satu lagi apa eh adiknya Bobo ini kian first stop ngumpet ya kiannya Bobo atau matanya buka atau tutup tutup Bobo dia nangis nggak enggak sih cium kian nggak Bu asem kiannya iya Pak asem hahaha emang kian bu asem ya iya eh kamu mau makan nggak sama satu lagi warna apa kakinya eh... iya coklat aku lupa apa lagi dong itu merah iya taume apa ini merah iya iya aku lupa iya kamu lupa hey wrapping you like my kian asya senang gak kian udah lahir maunya kian di perut mama aja? kenapa? kenapa seru kalau kian di perut mama? kan kalau kian udah lahir kan kian ngasih cium-cium terus terus saya kemarin ke dokter mata ya ngapain? jangan dong jangan ditutup dong biarin dibuka aja kiannya kan lagi tuh nggak kelihatan nanti nggak bisa nafas kiannya tuh biarin dibuka aja ya bobo dia eh jangan digituin lah matanya kamu mau nggak kalau kamu lagi bobo? matanya mama buka-buka gitu mau nggak? iya eh nih lagi bobo dia iya jadi kemarin 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 kian baru mandi setelah umur seminggu iya kemarin asya mandiin kian ya? udah dong tadi dia cium-ciumin mula adiknya mama coba cium lagi gimana? iya bobo cium lagi nggak adiknya? mama mau kopen tadi kan kian bobo matanya maka cia gini-gini iya gitu nggak boleh lah sayang ayo bibis dulu gimana bibis dulu ya kakak ya makanya bibis dulu cium lagi jadi kemarin udah dong nak kamu kangen kiannya kian ada disini kenapa kangen? papa dibuka iya iya pati kiannya wangi atau boasem? boasem tANSENGEN kawak harus dibanduin lagi di batu udah-udah hehehe nih dun pelan-pelan nanti matanya sakit ngorok dia nah jadi kemarin tuh kian umur seminggu baru dimandiin karena berat badannya turun-turun terus jadi turun naik dikit turun lagi naik dikit turun lagi akhirnya disarankan ya sama suster sama dokter tuh kalau abis lahir jangan lalu dimandiin sampai dia berat badannya lebih stabil karena katanya kalau bayi mandi itu ngebuang banyak energi dia kasihan jadi dia gak bisa nenek-nenek bagus segala macem terus abis itu juga kemarin kian di bawah lidahnya dipotong, digunting iya kemarin sama dokter kan kesini asya tau gak pagi-pagi siang-siang, asya gak tau ya mama, mama oh asya kemarin di rumah ifon of nid ini ini oh asya kemarin di bawah sama opa opa at sama opa lenny ya iya jadi kemarin pas dari lahir si kian tuh ada masalah tongtai alias si lidahnya terlalu pendek gitu jadi dia agak susah untuk nenen untuk menyusu jadinya disarankan untuk dipotong kemarin ada spesialisnya yang dateng kesini untuk potong bawah lidahnya si kian aku gak bikin video, bikin foto karena aku gak tegah aku gak mau liat jadi aku gak ikut tanda disini tapi aku di kamar aja dan kian di kamarnya untuk di operasi kecil gitu ya abis itu alhamdulillah berat badannya hari ini mulai nambah lagi udah lega dan kemarin akhirnya aku dapet suster yang ngerawat aku tuh 5 hari ya setelah di rumah sakit karena ya itu berat badan yang kian masih naik turun-naik turun harusnya udah mulai naik menuju melebihi berat badan pas dia lahir gitu dan hasya sih alhamdulillah gak ada jealousnya dia sama adiknya ya hasya sayang ya mak kian ya terus kita ini apa namanya kemarin kita foto jadi kemarin kita foto ya foto ada kian di pangku hasya terus papa ya mama terus kita itu apa family iya saya bilang family iya family siapa aja familinya familinya siapa aja iya ada siapa ada mama ada kian ada papa ada kian iya apa kacil iya semuanya family ya iya what family family is keluarga nah terus kita masih coba untuk konsisten nambahin feedingnya atau asinya sekian juga sekarang setiap 3 jam sekali dia harus dibangunin walaupun kadang-kadang tuh dia susah banget dibanguninnya kalau pakai asih botol ya jadi asih yang udah dipompa terus ditaruh kukas habis itu diangetin itu kan malem doang karena papa hasya yang bergadang aku tidur dari jam 12 sampai jam 6 tapi kadang aku jam 3 bangun jam 5 bangun iya mama karena nggak bisa tidur semalem saya nangis ayo ayo la iya saya nangis kenapa mama aku mau sama mama gitu mama babynya dicauhin aja gitu iya dia tidur kalau dia suka ngigo Tapi suamiku yang bener-bener begadang sih Dari feeding terakhir jam 10 malam Itu aku udah ke kamar Udah istirahat Tidur sampe subuh Dari subuh aku jagain Kian lagi Dan gantian aja pokoknya seharian gini ya What is that mama? Iya papa sama mama gantian Kasih Kian melek ya Mama what is heaven? Nangis Mama what is tuffel? Tuffel ini May Meja What is papir? Papir kertas Dia lagi belajar bahasa Indonesia banyak banget What is somer? Somer? Nih somer Oskomel, ayunan And what is Klaiban? Klaiban prosotan And what is buku? Book is buku What is TV? TV is TV And what is What is baby? Baby bayi And what is Shirt? Baju Mbak dis Stur Mbak dis Udah Mama lagi mau ngomong ke kamera Udah Ya udah ya Udah aku ya Seperti biasa hari-hari Aku Aku Nasi ya Kalo lagi pas ada suster Tadi cuma dia cuma 3 jam Karena ngemastiin aja Ngecek kondisi Kian Gimana Berat-beratnya naik apa enggak Alhamdulillah udah naik Terus Pokoknya Kalo lagi ada orang ya Terutama mertua aku Atau temenku gitu Yang dateng Mereka pasti ngerawat Kian sama Hasha Aku bisa tidur 2 jam Tidur siang Itu enak banget Parah Bener-bener relax banget Karena malem pun juga Mau senyak-nyenyaknya Pasti enggak bakalan Bisa nyenyaknya Apalagi denger bayi nangis Gitu kan Pasti kebangun Gitu Setelah sekarang Kita kasih AC-nya Langsung Direct breastfeeding Atau DBF Abis itu Ditambah ekstra 30 mili Untuk AC yang udah diperah Gitu ya Yang udah ada di kulkas Ditambah 30 mili lagi Dan itu Ngebantu banget Untuk Berat-beratnya Kian nambah Karena memang Ya tiap anak tuh Beda-beda banget ya Waktu Hasha Dulu Setelah umur 2 minggu Kita enggak kasih lagi Dia enggak bangunin lagi Night feeding Atau makan malem Apa Tengah malem gitu Yang Kita kasih AC setiap 3 jam Kecuali Hasha-nya udah nangis sendiri Karena Hasha gendut banget kan Untuk bayi Nah ini kan dia Kian lebih kurus ya Cuma 3 kiloan 3 kilo 4 ounce Mungkin kalo untuk Ya sebenernya Ini bayi normal sih Ukurannya Cuman Dia juga Kalo malem itu Ditaro Langsung nangis Banget Parah Ini juga kayak gini Dia nangis Coba enggak betah gitu Jarang dia yang bener-bener Bisa Ditaro aja gitu Tapi aku Aku jujur sih Aku enggak percaya Sama yang namanya Bau tangan Karena Menurut aku Namanya newborn Itu memang Harus banyak Kita dekep Kita peluk Malah kalo perlu Skin to skin Ya Jadi babynya Enggak pake baju Orang tua juga Enggak pake baju Dadanya Dadanya Bener-bener Kulit sama kulit Nempel Skin to skin Karena Bagus banget Untuk bonding Antara orang tua Sama anak Bukan cuman ibu Tapi Ayah juga Waktu Hasha bayi Juga kita Banyak skin to skin Apalagi Waktu itu kan Si Hasha 5 hari Di neonatalogi Di ruangan Nicu Jadi Kita kurang Banget lah 5 hari itu Kita hilang banget Momen yang Harusnya udah bisa langsung Pelekatan asih Segala macem Kita gak dapet Momen itu Paknya pas di rumah Kita sehari itu Minimal 1 jam setengah Aku 1 jam setengah Papa Hasha 1 jam setengah Untuk skin to skin Nah untuk sama Kian Kita juga udah banyak pelukan Tapi memang Skin to skinnya Enggak sesering Hasha Jadi sekarang Aku mau kebut Mulai skin to skin lagi Karena kemarin kan Capek banget ya Kondisi abis Ngelahirin normal Sama Cesar itu Beda banget Badannya tuh Lebih berasa Capeknya tuh Kalau lahiran Cesar Kalau di aku gitu Jadi Badannya kan juga Selain dia Pemulihan Pasca melahirkan Masa nifas gitu Juga ada Pemulihan luka Di perut kan Dan itu Bener-bener Sangat-sangat Menantang Lukanya Sangat challenging Segitu Oke bun Sekian dulu ya Update-nya Nih aku lagi Nungguin Tinyi Dateng Karena Apa namanya Aku minta Tinyi Belanjain aku Ke Supermarket Sama ke Toko Asia Karena disini Kita gak punya Banyak waktu Buat belanja Ke supermarket Gitu Papa Asya udah sibuk Begadang Capek Di kulkas kita Makanan seadanya Gitu Belanja juga cepet-cepet Yang perlu-perlu aja Dan kita kekurangan sayuran Aku kekurangan sayuran Kalau daging-dagingan Aku banyak Kemarin Terus Hasya juga Gak ngerasa Jeles sama sekali Karena kita Gantian Kayak misalnya Aku barusan Aku sambil Nguarnai sama dia Sambil genong adiknya Atau aku Lagi neng-neng-neng kian Papanya main Ya Tadi dia abis main Dari pagi tuh Sama papanya disitu Main boneka-bonekaan Si Gabby Dollhouse Dia main boneka-bonekaan Si Gabby Dollhouse Sama papanya Berapa jam Di bawah Aku Rawat kian Nah jadi kita Berusaha tuh Bener-bener tetep Balance Kasih Kasih sayang Dan perhatian Ke Hasha Dan juga kian Sama Jadi ya Gak ada Namanya cemburu ya Alhamdulillah Gitu So thanks for watching And I see you guys See my next video Bye bye That's it Assalamualaikum Sampai jumpa